Intro Lagi pula kalau kita beli karpetnya susah bawahnya repot Mau bawa karpet dari sini segede-gede gaban Mana ada karpet kecil Ada karpet segede 200 juta Bisa 2 jutaan Jangan Iya tapi kamu ini gak ngerti Eh bukan gak ngerti Saya pun mau juga ini Ya i told you i love you too Kalau gak dibeliin saya terus tinggal sini saya terus Gak mau pulang ke Indonesia lagi Kak Jadi gak usah pulang ke Indonesia lagi lah Mudah-mudahan cinta kita akan abadi sayangnya Lekang oleh zaman Tidak akan lapuk orang Dari Terima kasih telah menonton 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 Dia hidup di Turki, lo bayangin makanan Turki aja dia gak cocok Abis ini kita ke toko karpetnya Karena disini Turki ini terkenal dengan kualitas karpet terbaik Ya udah gitu ada sertifikatnya, terus ada juga yang limited sayang Cuma satu doang, kakak kemarin udah dapet kabar dari temen kakak Kakak bisa jual sama pengusaha karpet sama temen kakak atau kolektor Bisa, untung lumayan kita sayang Ini kita baru juga sampe Turki, masa udah mau belanja-belanja begitu Ntar dulu, lagi pula kalo kita beli karpetnya susah bawanya repot Mau bawa karpet dari sini segede-gede gaban Mana ada karpet kecil Ada karpet segede 200 juta Bisa 2 juta harus Jangan Iya tapi kamu nih gak ngerti Eh bukan gak ngerti Harus bisa memilih dan memilih Udah memilih-milih aja Jangan beli-beli karpet Jangan beli karpet 200 juta Tapi kita bisa naikin jadi 400 juta dijual di Indonesia Astagfirullahaladzim otaknya Gak apa-apa sih jualan Cuman maksudnya Ya kak jangan karpet juga Atau kak Atau enggak nanti dulu kita jalan-jalan dulu disini Jangan baru juga nyampe Masa kita udah beli-beli oleh-oleh Ya ntar kalo lupa kamu gimana Ntar kalo waktu kita mepet Enggak Nih kita lama disini Kamu suka heboh-heboh ribu-ribu Ya tapi kan sayang Kan lumayan juga buat rumah baru ntar karpet Ya kan Kalo itu gak apa-apa sih Kayak kecil Buat isi rumah baru Cuman mas ini jangan sekarang Diriur ke kamar Ntar weh ntar Kau mau liat-liat doang gak apa-apa Iya kadang-kadang Dede tuh gak ngerti Mana Sesuatu yang Menurut dia gak ada nilainya Gak ada nilainya Tapi sebenernya tuh Investasi untuk jangka panjang tuh nilainya tuh tinggi Jadi dia tuh belum paham Terus Mana dia komplain lagi Dia bilang Apa Ngapain beli oleh-oleh Sekarang kan pulangnya ntar gitu Orang masa baru gue nyampe Udah beli oleh-oleh Oh Terus lah Alasannya investasi lah Beli karpet ribu Harganya mahal Coba Nanti aja belanjanya Sampai Banget sih kakak mau Mungkin acara dalam acara sih Tapi udahlah Jadi ikut aja Rumah Kakak Rumah Kakak Oh Ah Jangan lupa